Hai teman-teman kandang soluna Assalamualaikum teman-teman Bang Deddy konornya kandang soluna Bang mau nanya-nanya sekutar soluna nih oke kalau kita dapat informasi katanya disini bengkelnya bisa diajak prihatin nih biasa diajak hemat nih kira-kira gimana nih bisa ini kan namanya bengkel kan sama aja biasanya nah kita juga bingung menerapkan kata prihatin gini intinya kita kita kan belajar apa hari gini kan dia udah canggih nih sekarang ada ada masalah di mobilnya juga ada masalah di keuangannya kita kasih solusi biasanya kita datang mereka cek kita cek dulu dengan kita cek kita bisa tahu kerusakannya, estimasi waktu dan biayanya itu sebelum datang dong? biasa konsultasi by phone oh ketika memang ada masalah yang agak rumit dan nggak bisa ditebak tanpa melihat mobil kita sudah datang kita cek kita estimasi part apa aja yang kena biasanya dengan mereka tahu part itu bisa dipangkas tuh anggaran misalnya dibeli sendiri kayak gitu oh gitu biasanya ketika sudah ketahuin estimasi rusak dan partnya mereka mentalis bang liat saya belanja sendiri boleh nggak mungkin dari sila itu mereka bilang bisa negol lebih sincai bisa prihatin sila-sila itu muncul ketika sudah kejadian ketika ada solusi itu ya jadi nggak mesti mobil datang di estimasi bayar gitu jadi bisa cari solusi sendiri karena kaitannya sama tanggal gitu bang ngomong-ngomong disini studiak perpat nggak? iya yang fast moving kita siapin siapin tapi untuk yang karena sekarang solusurnanya sudah hampir punah ya bahasa tanah punah akhirnya beberapa partnya kita kombinasi sama udah kita hilangin kita mereka kita arahin ke online karena selisih harganya lumayan lumayan dengan kualitas yang sama kualitas apa harganya lumayan miring main miring dan mereka bisa beli sendiri bisa beli sendiri dengan arahan kita pastinya kan ya partnya ini merknya ini terus pasti tokonya yang harus rekomen lah rekomen disitulah ada ya penghematan ada celah buat hemat ada celah buat lebih hemat iya 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 nah ngomong-ngomong gimana nih bisa spesialis soluna tapi kalau saya lihat disini kayaknya nggak cuma soluna ya nah iya iya ini aneh Kalia ada yang lain juga gimana cerita? kalau secara sejarah sih saya kan lama di Bluebird ya dari tahun 98 oh gitu kan berakhir saya 2012 nah di akhir hayat saya di Bluebird itu kan dominannya soluna sama fios nah karena akhir-akhir hayatnya di Bluebird itu soluna jadi masih ada di otak oh gitu akhirnya bikinlah benggah spesialis soluna fios sebenernya sih soluna fios tapi orang lebih kenalnya kandang soluna kandang soluna dan ketika memang sudah hampir punah ya ada tetangga masuk atau yang sudah berganti dari soluna ya di unit ya mereka bawa unit lain akhirnya ya pada prinsip saya mobil sama aja kan cuman penempatannya yang beda hmm gitu jadi emang utamanya di soluna dan bisa nyerima juga nah bang Dedit ngomong-ngomong kelebihan soluna ini apa nih? oke oke pertama nomor satu irit 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 luar kota bisa 118 oh ya dalakot bisa 112 hmm kalau di korek bisa 110 itu yang di korekannya 110 hmm terus bundle bundle yang enaknya lagi dia partnya bisa substitusi ke unit lain misalnya all new grid starlet ini jadi pilihan yang pasti kan kalau mobil pernah dipakai taksi hmm udah kebayang dah bandel sama miripnya mungkin pertimangan orang kayak gitu itu ya iya jadi kalau udah dipakai kota siwa kelihatannya teruji udah teruji udah teruji udah itu partnya masih di samping tadi bisa substitusi ke mobil lain partnya masih paba latak masih banyak banyak lah iya juga ada kwe-kwean lah bahasanya tergantung tanggal nih tergantung? tanggal muda yang ori ori yang nomor 2 yang tanggal 2 tuaan kwe 1-2-3-4 ada dia ada ya kenapa jadi pilihan itu aja iya 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 nah itu tadi kelebihannya kekurangannya nih apa nih? nah kekurangan kalau kata orang zaman dulu sih dia pakai hematnya dari mobil yang grid ya atau mobil yang lebih mewahnya akhirnya ada beberapa yang dipangkas misalnya suspensi fitur dalamnya agak minim lah ya minim? minim fitur tapi untuk untuk tinggal lainnya seenak offline? enak ya gua punya-punyaan ya oh punya-punyaan gaya punya-punyaan mobil mewah pada masanya terjangkau terjangkau tapi kalau ngomong-ngomong harga sekarang kayaknya gak terjangkau juga dulu kita udah ekspektasi 25 jutaan sekarang udah 40an naik lagi pasaran waduh terbilang masih stabil sih om stabil ya buat bentuk sekarang dan untuk bodi sekuat ini ini kan bodinya masih besi ya gak kayak karang lah biarnya lembek-lembek hmm ya keker ya ya selain yang tadi ini mesinnya masih besi ya mesi terakhir dia om sebelum transisi dari yang 2003 itu kan mesin aluminium semua dia mesin besi terakhirlah untuk overheat memang bisa cuman kemungkinan melengkungnya kecil betimbang mobil jaman sekarang lah 2003 ke atas jadi ini yang dibilang di bandel tuh ini overheat bisa aja tapi gak gampang melengkung ya headnya bahkan dia bisa oversize sampai 100 iya 100 masih ada ya ini masih ada karena dari besi kan ya kalau mobil sekarang dari aluminium ya pasti kecil ya diameternya lanjut nih ke penyakitnya namanya mobil 20an tahun ya bang iya kira-kira yang datang kesini umumnya apa nih yang di alamnya biasanya namanya mobil tua kaki-kaki 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 kenapa itu kaki-kaki ya pada udah beroblak ya bos karet-karetnya udah ber tua ya kedua ini si Delco nih Delco Delco kenapa Delco nya karena udah 20 tahun mobil 20 tahunan ya di alamnya ada seal sealnya biasanya udah keras efeknya olinya ngalir ke ke dalam sini yang banyak komponen kelistrikannya oh masuk nih masuk banjir dong enggak kalau udah banjir udah siap-siap selamat tepengga gitu iya betul memang antisipasinya kita ketika ada kebocoran kita ganti seal dengan begitu insalunya bisa dihilangin tuh penyakit Delco mati biasanya beres dulu beres kalau mati berarti pengapian mati iya udah mogok mulu ya tuh ganti baru atau copotan eksingapur kira-kira biayanya berapa ya kalau untuk ganti seal all-in 200 ribu sealnya 2 baru sama polis pengerjaannya udah all-in 200 ribu oh gitu terus apa lagi ke kipas biasanya karena udah uzur ya udah 20 tahun biasanya gulungan-gulungan daripada kena nah biasanya kipasnya lemah paling sering lemah akhirnya temperatur agak naik motor van ya motor van yang range harganya 200-500 ribu tergantung si pemiliknya mau yang bagaimana ada ya jauh juga harganya ada om yang tadi bilang kan banyak 4 kw nya tanggal-tanggal tergantung-tanggal tadi iya iya nah habis 1 lagi bang sama ini nih yang paling banyak apa itu ini ISC idle speed control idle speed control itu waiting di saya udah di atas 100 orang minta barangnya karena gak ada persamaan kalau yang ini kebetulan pas disini aja gak ada persamaan oh gitu kita cari part kemana pun udah gak ada barangnya susah ya? barang luar biasa susah ini tuh gejalanya apa? gejalanya RPM turun naik atau drop sama sekali itu aja sih kalau yang tinggi tinggi malah nggak tinggi malah nggak tinggi malah nggak nah paling saya akalin saya akalin karena kendala di part yang gak ada saya akalin adalah metodenya itu malah kalau biayanya malah seikhlasnya tuh itu yang penting kebeli kopi aja dengan gado-gado kok bisa? iya om karena ya ngakalin kan gak ada perat yang harus dibeli pakai digrinda segala macem lah yang penting mendekati aslinya RPM aslinya hasilnya untung-untungan nggak? sejauh ini sih 80%-an berhasil oh ya syukur lah karena spare partnya kan susah terus kalau nggak berhasil waduh harapannya dengan adanya wawancara ini orang Jepang bikin oh bikin lagi ya ISC Soluna dicari nah siap-siap mungkin orang-orang partnya Toyota atau teman-teman yang masih nyimpen keluarin nih stofnya tapi ya jangan ditembak juga harganya betul kira-kira berapa sih kalau beli barunya? dulu di jaman masih banyak tuh listnya 450-500 ribu terakhir ada yang jual itu satu-satunya Indonesia 1,6 dibeli juga om karena kayaknya sama kenyamanan ya rpm nya teru naik terlebih Matic nanti kalau udah rpm drop sering kali starter akhirnya kena oh gitu iya om suram juga ya terakhir itu 1,6 itu 4 tahun lalu 4 tahun lalu waduh ini dari luar nggak ada nih Thailand atau Singapura gitu banyak kawai om kawai ya tapi kurang nggak? nggak akurat nggak akurat susah nyetelnya juga oke 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 nah kalau kaki-kaki tadi kan baru disebutin sekilas nih biasanya masalahnya apa nih? kaki-kaki walaupun kompleks tapi dominan sama sayap ya sayapnya kena ya sayap besar kecil ini murah juga sih om itu karatnya aja apa sesayap-sayapnya? karena partnya banyak untuk bosnya aja bos sayapnya itu rata-rata pada ganti bosnya aja bosnya aja besar kecil murah juga 150 ribuan 150 ribuan dikali dua dua? itu untuk sebelah ya? satu sisi dua sisi dikali-kali tapi jarang sekali kena dua sisi biasanya satu oh kanan aja kiri aja kenauin lah Islay ngertiin lah ya hehehe paling sering memang kena kiri kiri iya karena kan orang kiri lebih jelek bisa jadi ya oh gitu iya jadi itu sayap kira-kira 600 ribuan udah sama omkos atau baru partnya doang? udah bisa kan gitu ya gampang lah murah meriah bener ya gampang kerjaan bang ada satu lagi nih yang serem nih transgender waduh maksudnya apa nih? nah gini bang transgender biasakan rubah kelamin ya dari manual ke metik atau sebaliknya sebaliknya? iya atau sebaliknya manual ke metik dan manual metik ke manual? iya bisa-bisa anak komunitas dah sama orang yang idealis idealisnya gini dia udah tanju seneng sama mobilnya banyak sejarahnya lah ya tapi kondisi jalanan Jakarta kan butuh kenyamanan dari manual ke metik misalnya nah kita bisa ganti tuh ganti? dari manual ke metik itu dia tidak melupakan sejarah tetap dapet mobilnya kenyamanan dapet dapet oh gitu atau ke unitas yang udah terlanjur di modip mobilnya mobilnya metik tapi kurang gacor katanya kan kenceng diganti lah metiknya dijual diganti sama manual biar bisa kebut-kebutan oh gitu kan disentuh gak ada balapan-balapan metik kan gitu mantas ya bisa dibalik gitu gitu kira-kira berapa lama nih? prosesnya dari manual ke metik atau sebaliknya semingguan lah semingguan ya karena yang ribet kan nanti atur pedalnya tuasnya kan harus diselesaikan oh iya ya emang diuntungkan solona kalaupun mengganti transmisi dia gak harus reset ecu gak harus reset ecu makanya dia lebih cepat hasil juga sama-sama lah insya Allah bagus jadi lebih praktis ya? betul dan hasilnya lebih keliatan gitu? memang ada tambahan sedikit ketika dari manual ke metik ada perangkat tambahan kayak overdrive ya kabel-kabel apa sensor-sensornya memang ada ada beberapa yang ditambah oh itu jadi satu paket biasa sama Gearbox? satu paket udah terima jadi terima garansi itu berapa biayanya? biayanya kalau dari manual ke metik 8 jutaan 8 jutaan 8 jutaan barang bekas di bawah barang bekas di bawah kalau yang tukar tambah hasilannya bisa lebih murah bisa lebih murah tapi nanti saya tergantung lihat kondisi Gearbox dia sendiri oh rata-rata berapa pergerakan? range-nya bisa 4 sampai 5 juta lah kalau dia bagus banget bisa lebih murah lagi kalau dibalik gimana ceritanya? dibalik sama tuh dari manual ke metik eh, metik ke manual eh, metik ke manual metik ke manual dia lebih ini sih lebih murahan om bisa 2-3 juta aja oh gitu Gearbox bawa pulang tapi ya? enggak, Gearbox tertambah waktu tertambah kalau bawa pulang dia cuma 6 jutaan nggak nyampe malah oh gitu ya ada-ada aja ya nggak tau anak jaman now tapi ternyata menarik juga nih Soluna yang udah pulang tahun ternyata masih menggeliat ya sampai ke transmisi-transmisinya saya juga nggak duga nih teman-teman ternyata masih ada yang ngoprek lah gitu sukar sampai muncul istilah transgender oke deh kalau gitu bang jadi terima kasih banyak nih informasinya eh ngomong-ngomong alamatnya dimana nih kak Anang Soluna? di Jati Asih om di Jati Asih Jalan Bagol nomor 127 Jati Luhur Jati Asih Bekasi Bekasi, jawabara nanti nomor kita kasih ya teleponnya oke bang terima kasih banyak oke bang ini siap dan teman-teman sampai jumpa di ikutan selanjutnya